Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton channel Buanafam Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi video tentang tabela tanam benih langsung Pada ini usianya sekitar 33 hari sesudah tanam Jadi tanam dari biji Kenapa saya menggunakan tabela untuk musim ketiga ini Karena ngejar waktu Kalau kita semai padi dulu di persemaian Maka saya berpikir akan lambat Sehingga saya coba tabela Jadi ini tabela coba-coba Dan Alhamdulillah sekarang sudah usia 33 HST Karena tanam benih langsung dan saya baru tahu kali ini Jadi jarak tanam dan lainnya agak berantakan Semoga ini nanti buat pelajaran ke depannya Untuk lengkapnya dari awal sampai akhir Sesudah video ini akan saya tayangkan Dari umur 7 HST sampai 33 HST Padi tabela 6 hari sesudah tanam Setiap 4 titik dikasih selokan Sudah kelihatan menghijau Sudah kelihatan menghijau Waktu nanam hari Rabu dan sekarang hari Rabu Jadi sekitar 8 hari Mudah-mudahan pertembahannya serempak Dan sukses sampai panen Padi sistem tabela 11 HST Sudah kelihatan menghijau Sampai saat ini belum dilakukan pemupukan Rencananya nanti sore mau dipupuk semprot Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya sampai panen Dan hasilnya melakukan Tabela tanam benih langsung 33 hari sesudah tanam Ada yang rapi begini Ada yang seperti ini juga Ini umur 33 HST Kemarin baru dipupuk Dan tadi baru disemprot Karena ada pupuk-pupuk putih Tadinya diselah-selah sini Selah-selah padi sini Banyak rumput dan banyak tubuh bumbu padi Ini habis di agon Disira disini Habis dicabutin rumputnya Jadi sekarang kelihatan bersih Kalau yang ini nih Masih kelihatan enggak rapi Karena belum di agon Yang ini juga nih Sampai sana setengah kota Kalau yang ini udah Jadi kelihatannya rapi Dan yang ini udah Pematangnya sengaja dipersihin Supaya Hama Supaya tidak ditumbuh rumput Dan hama tidak bersembunyi Di pematang ini Ini pematangnya Semoga Aman sampai panen Dan panen melimpah Untuk sementara Sekian perkembangan padi tabela